Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut migrasi TV analog ke TV digital harus cepat dilakukan. Negara rugi 2,8 triliun rupiah per tahun akibat keterlambatan perpindahan dari TV analog ke digital. Adopsi siaran TV berteknologi digital untuk menggantikan analog di tanah air belum jelas juga. Hingga kini undang-undang tentang penyiaran baru yang mengakomodasi teknologi digital masih dibahas di parlemen. Padahal banyak pihak berharap migrasi dari TV analog ke TV digital bisa dilakukan segera di Indonesia karena manfaatnya sangat besar. Staff Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengatakan terkait pengelolaan multiplexing apakah dikelola oleh single mox atau multimux operator pemerintah mengikuti keputusan DPR. Meski pihaknya berharap pengelolaan multiplexing ini dikelola oleh pemerintah atau single mox. Menurut Henry, migrasi TV analog ke TV digital harus cepat dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi digital dan dunia internet di masa depan. Kalau pemerintah tadi, pemerintah itu yang penting selama bisa kita masih dapat digital dividend, kami mau, mau secepatnya. Yang masih menjadi masalah kan legal standing, bukan legal standing, tapi legal reason-nya, alasan hukumnya yang bisa membuat analog switch off itu apa. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI, Nurdin Tampu Bolon, mengatakan negara rugi 2,8 triliun rupiah per tahun akibat keterlambatan perpindahan dari TV analog ke digital. Selain itu, sebanyak 2,8 juta lapangan pekerjaan juga ikut hilang. Nurdin menjelaskan Komisi 1 DPR RI sudah menyelesaikan revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pada awal Februari lalu dan sudah diserahkan ke badan legislasi. Undang rencana, rencangan Undang-Undang ini sudah kami selesaikan di Komisi 1 dan memang kita mengusulkan itu disitu adalah Sungai Lumungus. Jadi, itu pada tanggal 6 Februari, itu adalah rencangan Undang-Undang yang sudah kami selesaikan di Komisi 1, sudah kami serahkan di Balek. Tapi sampai saat ini, Balek itu belum menyelesaikan tugasnya. Hingga kini, lebih dari 120 negara di dunia berhasil melakukan analog switch off atau ASO. Sehingga kini, teknologi penyiarannya lebih maju. Sedangkan Indonesia belum bisa melakukan ASO dan bermigrasi ke TV digital karena belum rampungnya Undang-Undang Penyiaran.